seperti ini teman-teman cukup mudah ya tentunya ini sangat-sangat mudah semua tukang harusnya bisa bahkan ibu rungah tangga pun juga bisa ini untuk melakukan hal seperti ini tanpa tukang juga bisa Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya guys kali ini kita akan membuat tutorial sederhana tentang mengatasi bocor pada dinding rumah kalian ya biasanya dinding rumah kalau sudah lama diantara dinding kita mau yang lain itu biasanya akan sukarta seperti ini bahkan bisa lebar ya Nah itu menandakan bahwa dinding kita ini ada pergeraan teman-teman jadi mengatasinya kita dengan di olesi akuaprop seperti ini teman-teman kita ini tadi sudah mulai di akuaprop dan jangan lupa dikasih serat seperti ini teman-teman nah ini serat biber yang sudah kita potong ya tempelkan disini pertama di olesi akuaprop dulu baru tempel serat biber dan di oles lagi dan tidak sampai disitu ya nanti kita akan pasang seng lagi ya karena tembok kita ini gerak jadi tidak cukup dengan hanya serat biber seperti ini karena nantinya akan retak lagi ya jadi kita akan menambahkan seng ya plat seng ini nanti kita akan pasang di atasnya tapi kita akan tempel di atasnya pada sisi sebelah di satu sisi saja ya sebelah atas ini kita rapetin sebelah sini kita tidak usah diapa-apain ya jadi kalau ada pergerakan si seng ini akan tetap ikut pada satu tembok sehingga retak nanti masih tetap tertutup sama seng ya jadi ini untuk ini supaya memperkuat saja ya jadi kita ada belin lagi supaya safety namanya juga bocuran ya kadang-kadang itu sangat susah untuk dicari maka kita akan atas seperti itu dan contohnya seperti ini yang kita sudah bikin nah seperti ini teman-teman nah ini juga setelah kita akuaprop kita pasang seng juga dan sengnya itu hanya nempel satu sebelah dinding dinding saja supaya itu enggak perpegangan dua dinding jadi jikalah tembok ini bergerak atau ada keretaan maka si seng ini akan tetap melindungi retakan itu ya jadi akan aman teman-teman jika ada keretaan maka retaknya akan tertutup oleh seng ini jadi seng ini tidak ikut bergerak teman-teman atau kalau retak ya jadi aman Oke seperti itu ya kira-kira teman-teman mudah-mudahan videonya bermanfaat jadi kita akan perbaiki mungkin ini belum sempat dikasih ya jadi kita akan lanjut untuk menambal bocuran ini teman-teman caranya seperti itu ya jadi pertama-tama di kasih akuaprop baru ditempel serat biber ini bahan serat biber seperti ini di material banyak namanya serat biber ya murah satu lembar satu lembar ini ukuran berapa senti ya sekitar 20 cm nah satu lembar itu seperti ini ini harganya 2.500 saja ya murah nah nanti di potong-potong ya bikin lima sentian boleh lalu di oles akuaprop baru ditempel ini dan di akuaprop kembali ya jadi ada beberapa tahap supaya lebih rapat teman-teman dan untuk penambahan seng ini supaya lebih aman lagi ya kadang-kadang kan tembok bergerak dan tambahan kita itu akan kalah kalau temboknya bergerak maka dikasih seng seperti ini jika ada timbok bergerak maka retahan itu masih aman teman-teman selamat mencoba ya teman-teman seperti ini ya ini kita oles menggunakan akuaprop atau ya anti bocor lainnya bisa nih yang penting dioles seperti ini dioles ini tinggal kita tempelkan seperti ini ya Nah ini sambil video ini jadi teman-teman ini bisa dikerjakan sendiri ya tanpa manggil tukangku sebenarnya bisa ya jika teman-teman telaten ini seperti ini ya kalau sudah ditempel seperti itu tinggal nih akuapropnya seperti ini ya tinggal dioles nah seperti ini ya ini sudah jadi dan ini bisa bertahap jangan cuma sekali karena kalau baru sekali ini nanti akan bocor kembali dikira sudah agak kering nah ini yang sudah saya tempel tadi dengan serat piper ini kita ules lagi jika sudah agak kering ules lagi sampai dua kali atau sampai tiga kali sebenarnya ini udah rapet ya secara kasat mata ini udah rapet dan aman jika tidak ini ada kertahan tapi kita melindungi kertahan maka kita tambahin sengnya seperti itu kalau ini tak tidak diwakop akuaprop tanpa dikasih serat piper langsung seng ya namanya hujan takutnya nanti bisa masuk ya jadi lebih aman ditambah dulu dengan retakannya menggunakan serat piper akuaprop baru sengnya dipasang teman-teman seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat tadinya ini lembarannya sekitar tiga puluhan senti kita potong-potong sesuaikan ya karena ini retaknya manjang kita gunting lima sentian saja supaya hemat yang kepanjangan sayang kalau lebar seperti ini jadi lima senti habis itu kita tempelkan ya kita potong-potong teman-teman cukup mudah ini kerjakan sendiri juga bisa nggak usah makil tukang ya ini bisa dilakukan sendiri kok jadi kalau kita rumah kita bocor terus waktu hari minggu libur kita bisa kerjain sendiri kadang-kadang ribet ya kalau manggil tukangnya seperti itu kita tempel sendiri aja teman-teman nah ini teman-teman sudah rapi untuk bagian tahap tempel akuaprop bersama serat pipernya ya nah tinggal kasih pasang sengnya atau pengamanan ganda ya jadinya jadi sebenarnya ini udah rapet udah anti bocor cuman kita antisipasi pergerakan pada dinding sih yang mengakibatkan ini akan retak ya jadi kita pasang pengaman ganda teman-teman jadi untuk akuaprop sendiri ini nggak usah dicampur air ya langsung dari dibuka dari kaleng ini tanpa pakai air kalau dikasih air akan encer itu akan kurang ininya ya rapetnya selanjutnya kita pasang seng seperti ini ya jadi biar aman dengan pengaman ganda ya atau pelindung ganda supaya tidak bocor ya sudah jadi seperti ini maka kita akan kasih aquaprop dan biber serat lagi supaya ini tidak bocor namanya pengamanan ganda oke guys kita lanjut kita kasih biber serat lagi jika sudah terpasang dengan diules seperti ini ya nah tapi inget teman-teman yang dikasih akuaprop cuma sebelah sini ya jadi sebelah bawah ini tidak karena supaya ini jika ada pergeseran ini akan tetap melindungi si bagian yang retak dalam ya jadi si apa steng ini akan ngikut dinding bagian sebelah sini di dinding sebelah ya jadi tentunya akan aman teman-teman sangat mudah dikerjakan kalau dinding sudah bergerak seperti ini tentunya akan kalah ya meski di harpa prop seperti ini teman-teman setelah ini terpasang kita kasih ini lagi ya aquaprop lagi nanti akan kita pasang serat biber lagi seperti ini ya ya ini nak termasuk bahannya juga mungkin ini akan terlihat boros di bahan ya karena ini double ya namanya kita mau kuat aman ya harus berani keluar duit lebih banyak ya tapi kan dijamin ini akan aman ya seperti itu teman-teman pokoknya ini pengalaman mahal ya teman-teman tak kasih tipsnya tutorialnya nggak usah manggil saya karena kalau manggil saya itu mahal sehari 1 juta jadi ini nggak usah manggil saya cukup tak kasih ilmunya saja ya ini udah teroles secara merata satu kali habis itu ini kita tempelkan ya tempelkan kembali untuk serat bibernya seperti ini teman-teman cukup mudah ya tentunya ini sangat-sangat mudah semua tukang harusnya bisa bahkan ibu rungah tangga pun juga bisa ini untuk melakukan hal seperti ini tanpa tukang juga bisa sambil merem ya kalau cuma kayak gini mah ini makanya tak kasih tutorialnya seperti ini jadi nggak usah manggil saya kalau manggil saya itu mahal banget bayarannya ya setinggal tempel-tempel seperti ini jika sudah teroles kan mudah kan ibu hamil juga bisa seperti ini ya nah tapi ingat teman-teman yang dikasih aquaprop cuma sebelah sini ya jadi sebelah bawah ini tidak karena supaya ini jika ada pergeseran ini akan tetap melindungi si bagian yang rata dalam ya jadi si apa steng ini akan mengikut dinding bagian sebelah sini di dinding sebelah ya jadi tentunya akan aman teman-teman sangat mudah dikerjakan kalau dinding sudah bergerak seperti ini tentunya akan kalah ya meski di harpa prop seperti ini sudah jadi ya teman-teman seperti ini ya karena ini di atap rumah sudah terapi tertutup rapi insyaallah ini aman ya jaminan mutu karena berpengalaman dari yang sebelumnya kita ini juga melakukannya seperti ini semua atap kita pasangin semua atap kita pasangin seperti ini ya jadi sudah berkali-kali ini bocor tidak dapat diatasi maka kita menggunakan sistem seperti ini double pengamanan ya pengamanan ganda nah ini sebelah sini juga jadi kita tempel tanpa ada bocor lagi hanya mengikat pada satu sisi dinding jadi gak usah di lengketkan sama dua sisi ya hanya satu sisi saja seperti ini maka jika ada terjadi pegerakan tidak akan ikut retak teman-teman oke teman-teman terima kasih sudah menonton videonya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari manganyang megdi jahra ampun hi hi kerking ini kerking ini